Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Banjar Negara mencatat, sekitar 30 lebih warga korban bencana tanah bergerak mengungsi ke posto pengungsi TK Pertiwi Desa Celapar, Banjar Negara, Jawa Tengah. Sementara ratusan warga lain memilih mengungsi ke rumah saudara yang dinilai aman. Tercatat ada 24 titik pengungsian di rumah warga. Para pengungsi menyambut gembira rencana pemerintah Kabupaten Banjar Negara akan merelokasi terdampak bencana ke lokasi aman. Warga menilai bantuan dari pemerintah di posko pengungsi sudah mencukupi seperti matras dan selimut. Selain itu, terdapat pos kesehatan bagi pengungsi yang ingin memeriksa kesehatan. Banyak dari para pengungsi yang mulai terserang gangguan pernafasan atau ISPA. Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi atau PVMBG menilai kasus pergerakan tanah di kawasan Pulau Jawa dan Bali kerap dijumpai. Hal ini dikarenakan banyaknya alif fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kawasan zona hunian aman dan berbahaya menjadi penyebabnya. Sehingga masyarakat memanfaatkan lahan zona merah untuk hunian. Di Jawa ini memang kenapa banyak terjadi gerakan tanah? Memang karena banyak concern juga sih ya. Karena masyarakat sudah banyak menghuni di wilayah-wilayah yang berada pada dua zona tersebut, yaitu zona gerakan tanah menengah maupun tinggi. Saat ini PVMBG dan pemerintah daerah terus melakukan kajian mengenai kawasan zona merah yang dihuni masyarakat. Masyarakat pun dihimbau untuk mengikuti ketentuan hasil kajian petugas agar peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Bencana tanah bergerak di desa Celapar terjadi sejak Jumat pekan lalu. Hingga kini pergerakan tanah masih terjadi. Sebanyak 267 jiwa atau 73 kepala keluarga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.